Oke, besarannya di akhir aja pas sudah ada yang bisa jawab nih, Yata. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak nggak nih, teman-teman, dari tadi ya, dari 100 orang yang saya salurkan tuh posisi apa sih sebenarnya paling banyak lolos kayak gitu. Boleh? Mungkin ada yang bisa dijawab nggak, teman-teman? Spesialnya di dunia data ya. Ada yang bisa share nggak? Bisa jawab nggak? Boleh, di-raise-in dulu ya. Oke, ya betul di-raise-in dulu mungkin. Aku mungkin bisa hitung dulu ya. Dari 1, 2, 3. Ayo, teman-teman. Wah, tuh, siapa tuh? Udah ada 3 nih. Boleh dipilih sama Tata mungkin, siapa? Oke, Dewiki ya. Kalau aku ngeliatnya Dewiki nih. Mas Dewiki. Silahkan Dewiki boleh open mic mungkin ya. Oke. Halo, Mas Dewiki? Iya, halo. Iya, jawabannya. Oke, posisi apa nih? Dewiki yang paling banyak dicari. Sovere engineer. Oke, sip. Wah, sayang sekali. Data jawabannya belum terlalu tepat nih, Dewiki. Boleh yang lain mungkin? Oke, Mas Rizky ya. Mas Rizky prima mungkin. Mau jawab? Boleh langsung aja. Iya, kalau menurut saya yang paling banyak bicara itu data engineer. Tapi yang paling banyak lolos data analyst. Oke, tadi siapa namanya? Rizky. Rizky. Oke, berarti kamu dapat voucher 25 ribu ya, Rizky ya. Nanti mungkin dari tim Ikra di belakang kita akan kontak kamu. Boleh tim Ikra untuk catat ya. Rizky, kasih nomor handphonenya aja ke tim Ikra. Nanti kita akan kirimkan voucher sebenarnya 25 ribu rupiah. Lumayan ya, buat jajan takjil nih. Sore-sore bisa beli sebelah atau gorengan ya. Oke, sipong, Rizky. Oke, nah terus, betul. Nanti jangan khawatir ya, setelah sesi-sesi ini juga ada quiz-quiz juga nih. Lumayan buat dapat jajan dan buat takjil ya. Betul, yang paling banyak dicari data engineer, tapi yang paling banyak lolos adalah data analyst. Oke, nah sekarang kita jadinya membahas apa aja ya. Oke, satu kita akan bahas tentang recruitment process, tapi ini lebih overview aja. Terus yang kedua adalah interview preparation, sama yang ketiga adalah CV clinic. Oke, mungkin jadi kita bahas CV clinic dulu kali ya. Next slide. Sip. Oke, nah mungkin kita overview tentang proses recruitment. Setiap tahapan interview itu adalah screening CV, terus, sorry, tahapan select itu screening CV dulu, terus habis itu basic ya, interview HR, habis interview HR adalah test skill, terus habis test skill kita interview user, terus habis itu kita juga offering, sama yang terakhir adalah yay, kita get hired. Pengen banget nggak sih udah cepat-cepat sampai tahapan ini? Tapi pada kenyataannya teman-teman, bahwa buat di tahapan screening CV aja tuh, kita nggak masuk gitu loh. Tadi buat tahapan screening CV aja, CV kita nggak dipanggil-panggil kayak gitu. Nah, terus begitu udah screening CV, oke, lolos, kita sekarang masuk ke interview HR. Nah, di interview HR aja tuh, begitu interview kita udah gagal lagi. Gimana mau data skill-nya? Nah, jadi teman-teman, di dua poin ini, di screening CV dan interview HR, ini merupakan, apa, istilahnya adalah titik-titik krusial, di mana awal kita mulai untuk start karir ya, start proses flexi gitu. Jadi, screening CV dan interview itu adalah hal-hal yang cukup, istilahnya penting untuk kita improve setiap harinya. Makanya sore ini, dari komunidata akan lebih fokus ke screening CV dan interview HR. kayak gitu. Oke, sip. Oke, mungkin kita bahas tentang, eh, sorry, sorry, ini dihilangin dulu ya. Oke, oke, sip. Mungkin next-nya kita akan bahas tentang CV ya. Nah, semua ada tau nggak sih CV? Itu kan adalah suatu first impression ya, dalam bentuk sebuah tulisan, gimana caranya orang itu bisa tahu profile kita. Nah, tapi CV ini saya punya tujuan teman-teman, bisa buat melamar pekerjaan, atau buat kebutuhan teknis. Eh, sorry, kebutuhan akademis. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau S2 juga, biasanya butuh nih CV-CV. Nah, CV sendiri sebenarnya panjangnya, at least jangan sampai, apa ya, istilahnya jangan sampai melebihi dua halaman lah, pagi sampai sepuluh halaman gitu. Nanti sebagai recruiter kayak, apa, kayak jering banget nggak sih, buat screening sampai sepuluh halaman, dikala kita tuh pasti ratusan CV yang masuk, kayak gitu. Jadi, kita butuh CV yang simple, padat, jelas, dan udah menjelaskan semuanya. Nah, apa aja sebenarnya yang dijelasin ya? Nah, jadi intinya di CV itu kontennya adalah menjabarkan jawab akademik, pekerjaan, terus pencapaian secara lengkap, kayak gitu. Nah, tapi gimana ya caranya untuk personalize CV kita? Oke, siap. Nah, di sini aku kasih kacang mata recruiter tentang personalize CV kita. Kita mulai dari yang pertama dulu, teman-teman ya. Kita mulai dari yang namanya summary dulu. Nah, di summary sendiri, kita penting buat masukin rangkuman ringkasan tentang diri kita. Simple, tapi cukup menjelaskan. Apa aja sih sebenarnya yang perlu ada di summary? Misalnya, itu yang pertama adalah satu. Kita masukin soft skill ataupun hard skill kita yang relate dengan posisi yang kita apply. Penting banget sebelum kita apply, kita baca dulu di job desknya apa, terus udah gitu requirementnya juga apa. Nah, itu penting buat teman-teman lihat. Terus setelah itu, baru disesuaikan dengan diri kita. Let's say, misalnya mereka cari lead data analis, misalnya kayak gitu. Oh, berarti ada posisi sebagai leader nih. Berarti saya tuh punya kemampuan loh, buat bekerja sama dengan tim, buat manage tim. Nah, mungkin saya masukin di summary saya. Terus yang berikutnya, selain hard skill maupun soft skill, masukin ini yang paling penting, yaitu career plan-nya. Biar si HR-nya tahu, oh, ternyata orang ini emang interest ya di posisi ini. Atau mungkin si, ada nih seorang posisi marketing misalnya, dia masukin kemampuan komunikasi, negosiasi. Karena career plan saya adalah ingin menjadi seorang business development, misalnya kayak gitu. Nah, jadi penting masukin hal tersebut di summary. Terus yang kedua adalah di formal education. Jadi di formal education juga kita bisa masukin academic information kita. Nggak usah banyak-banyak teman-teman, nggak usah dari SD, TK, SMP, SMA, itu nggak penting sebenarnya. Kita lebih penting adalah di background yang terakhir. Pokoknya pendidikan yang terakhir ya, itu apa. Terus masukin juga mungkin project or skripsi yang udah kalian kerjakan sebenarnya di kuliahan. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya adalah, atau project-project output, tujuannya adalah ketika kalian buat yang fresh graduate, tapi nggak ada pengalaman kerja, mungkin dari project tersebut bisa masuk ilmunya. Let's say misalnya kayak ada yang skripsi dulu tentang machine learning engineer. Jadi bisa jadi mereka udah ada pengalaman nih tentang machine learning. Oke, terus yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah ini yang paling penting, yaitu working experience. Banyak orang yang, kok saya nggak dipanggil ya? Lalu saya udah punya pengalaman kerja. Kok saya udah masukin pengalaman kerja yang banyak, tapi nggak dipanggil? Nah, itu faktanya tuh adalah, teman-teman, bisa jadi satu, pengalaman kerja yang nggak relevan, sama posisi yang dilamar. Terus yang kedua, bisa jadi kalian cuma nantuin posisinya aja, job desknya tuh nggak ada, nggak kalian tulis, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah, bisa jadi job desknya ditulis, tapi nggak detail. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang di kacamata rekruter lihat ketika working experience? Satu, kalian tulis pengalaman kerjanya apa, yaitu posisinya apa. Terus yang kedua adalah, tulis daily activity-nya apa, misalnya sebagai seorang rekrutman. Berarti daily activity-nya satu, dia end-to-end rekrutman proses, dia HR admin, atau mungkin dia juga nyelesaikan pekerjaan dia, kayak gitu. Begitupun dengan posisi-posisi di dunia data. Sebagai software engineer pun, bisa jadi seperti itu. Nah, yang paling penting adalah, masukin achievement-nya. Nah, Kak, tapi kan achievement biasanya cuma buat posisi sales. Nggak juga, guys. Jadi, achievement itu bisa juga buat posisi-posisi yang non-salas. Achievement itu nggak harus dalam bentuk target atau bentuk angka. Misalnya kayak seorang data, seorang data consultant, dia bisa, atau data engineer, dia bisa preparation data warehouse dalam waktu misalnya 2 hari, gitu. Padahal di prosesnya bisa jadi 2 minggu. Itu bisa jadi suatu achievement. Berarti bisa kelihatan ya sama HR, wah, berarti ini orang kerjanya mungkin bisa jadi cepat, atau mungkin dia fast learner atau seperti apa, itu bisa terlihat dari first impression. Nah, terus berikutnya adalah skill, sama interest kalian apa. Terus, sudah gitu, skill yang ini penting banget buat tulis hard skill, maupun soft skill-nya. Terus juga interest kalian tadi apa, mungkin bisa masukin ya di summary, itu bisa dimasukin juga. Sama sih achievement dan portfolio. Ini juga buat menambah nilai plus ya, dia teman-teman. Kayak gitu. Sip. Oke, nah ini kurang lebih how to personalize CV. Jadi, yang paling penting adalah, kalian harus tahu dulu role yang mau kalian apply apa, job-based atau requirement-nya apa, baru si CV-nya dipersonalize. Jadi, istilahnya haram ya, hukumnya teman-teman, kalau mau ngasih satu CV untuk di-blast ke semua posisi. Saya dulu pernah punya experience, ketika saya buka email, ada CV masuk dari pelamar, tapi dia email-nya ke banyak orang. Ada HR dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan B, gitu. Jadi kan itu bikin, oh berarti ini orang, nggak into nih sama company ini, gitu. Jadi, kita nggak boleh seperti itu ya. Oke. Sip. Nah, teman-teman di sini, sebenarnya saya mau kasih referensi CV ya, yang udah istilahnya role fund dengan application tracking system dan memudahkan kita semua untuk screening. Tapi ada yang mau jadi sukarelawan nggak buat dibedah CV-nya mungkin? Oke. Tata mungkin bisa bantu teman-teman nggak yang mau dibantu untuk dibedah CV-nya? Ya, ini ada sesi CV klinik. Nanti teman-teman boleh banget diskusi sama Kak Inir juga. Jadi nanti teman-teman dapat kesempatan nih buat dianalisa dan dibantu ya. Dibedah ya Kak Inir ya untuk CV. Betul. Ada yang berminat nggak teman-teman? Berminat nggak nih teman-teman? Mungkin boleh langsung aja resen ataupun langsung aja di open mic yang mau dibantu. Oh, ada yang resen tuh? Iya. Fahri ya. Tadi aku lihat Fahri. Oh, nggak jadi. Udah turun. Oke. Mungkin Mas Faik ya. Faik novel. Mas Faik. Iya, Mak. Tapi linknya nggak bisa diakses. Ini share di mana? Oke. Kamu bisa share screen aja nggak? Oke. Mungkin dari operation bisa bantu Fahri buat share screen ya. Aku stop share dulu kalau bisa. Oke. Sip. Boleh dari Fahri. Boleh share screen ya. kita bahas-bahas TV sama-sama. Oke. Mas Faik udah bisa untuk di-share screen mungkin? Atau siapa ini? Benar. Oke, bisa ya. Aman ya. Oke, Mas Faik udah share screen nih. Kita lihat ya. Oke. Sip. Oke. Faik, kita boleh di-zoom sedikit nggak ya? Ini gini. Dikit lagi. Oke. Sip. Oke. First thing first, kita bahas tentang CV-nya Faik ya. Nah, mungkin boleh dilihat. Nah, tadi kan mungkin kaidah. CV-nya ada lima ya teman-teman ya. Ada masukin summary, education, working experience, terus juga ada masukin skill sama achievement dan portfolio. Kita lihat dari CV-nya Faik ya. Oke, Faik udah masukin education. Betul. Sip. Nah, di sini juga dia udah masukin main course sama area of interest-nya. Oke, bagus juga. Di sini ada AI, data mining, sama IoT juga ya. Kayak gitu. Oke, terus di sini juga kamu udah cantumin penghargaan sama aktiviti kamu, apa aja selama kamu kuliah. Sip. Oke, boleh ke bawahnya lagi? Nanti kita bahas barang-barang ya. Terus di sini ada working experience-nya. Oke, di sini kamu udah masukin. Sekarang posisi adalah sebagai associate data lead ya. Junior data consultant di Telkom Sigma. Oke, bisa kita lihat di sini. Ini ada job desk-nya. Terus provide effective communication. Oke. Oke, terus di sini juga kamu identify user needs. Nah, coba kita lihat kamu ada cantumin achievement-nya enggak ya. Nah, oke. Nanti mungkin bisa jadi kamu udah tambahin aja ya, Arik ya. Eh, baik ya. Mungkin ada achievement-achievement apa ya. Mungkin udah kamu lakukan ketika kamu di Telkom Sigma. Seperti itu. Apalagi kan sekarang kamu role-nya sebagai lead ya. Nah, itu nanti kamu bakal playin penting banget sih. Sebagai lead tuh juga kamu ada achievement apa aja. Kayak gitu. Oke, boleh di scroll ke bawah lagi. Oke, sip. Sebaik di machine learning juga. Oke, terus internship juga. Oke. Bawah ke bawah lagi. Udah ya? Oh enggak, masih ada skills lagi lagi di skills-nya. Udah, udah sampai situ aja. Oke, sip. Nah, jadi mungkin menurut aku adalah untuk baca seperti ini, kadang-kadang di HR juga kita perlu ada istilahnya fokus-fokus yang kita lihat ya. Jadi menurut aku saranku adalah untuk skill-skill kamu nih. Kayak tadi kan kamu ada di business python, hadung, dan lain-lain. Mending itu di satu bar tersendiri atau di satu space tersendiri, Pak I. Jadi biar ketika, oke ketika si recruiter lihat, satu, education kamu di sini, dua, working experience kamu di sini, tiga, skill kamu ternyata A, B, C, D, E. Nah, jadi itu juga membantu kamu buat, membantu recruiter juga buat lihat ternyata kamu tuh bisa di hadup ya, bisa di python ya, bisa di spark ya, kayak gitu. Nah, jadi ada lebih baik bahwa skill kamu dipisah aja. Penjelasannya enggak digabungin sama si working experience kayak gitu. Terus, yang paling penting juga summary-nya. Mungkin kamu perlu masukin brief summary sedikit ya. Karena tadi di atas itu kamu langsung masukin education aja. Nah, jadi bisa jadi kamu masukin summary kamu, apalagi kamu udah ada pengalaman sebagai call lead atau lead, nah itu bisa banget kamu masukin bahwa kamu punya soft skill dalam how managing team, atau teamwork, atau dan lain-lain. Nah, mungkin kamu bisa masukin juga. Terus, spesialisasi kamu tuh saya pingin terjunin di pekerjaan apa. Kamu kan sekarang sebagai data scientist, tapi kamu juga ada paham soal machine learning dan lain-lain. Big data juga kamu ada paham. Kamu perlu tulis. Kamu tuh sebenarnya interest-nya di apa. Seperti itu. Jadi, ketika nanti si recruiter lihat, bisa lihat juga dari summary kamu, oh ternyata emang FAI ini tertarik di data scientist ya, kayak gitu. Mungkin pas kita lihat, oh iya, nantinya dia emang posisinya di data scientist, skill dia juga mumpuni. Kayak gitu. Overall udah bagus banget dari mulai penjabaran job-based kerjanya, detail, terus paling itu aja, lebih di penstrukturan tema-temanya aja, kayak gitu. Gitu sih, FAI, menurut aku ada pertanyaan nggak? Tapi kalau yang, untuk yang skills tadi gimana, Mbak Iner? Oke, kamu coba boleh ke bagian yang working experience deh. Nah, di working experience itu kan kamu ada, tulis ya, disini kan encourage and mentoring team members using Python, Spark, Hadoop. Nah, mungkin aku mau confirm dulu, kamu bisa menggunakan tools ini nggak? Bisa, bisa. Bisa, nah berarti itu yang dimasukin ke skill kamu. Jadi, Python, Spark, Hadoop, Tableau, nah itu machine learning, itu kamu masukin ke satu, apa istilahnya, satu tema lah gitu. Kayak itu tema skill gitu. Kalau ini kan working experience ya, jadi working experience tuh ngejabarin pekerjaannya aja. Mungkin kayak encourage and mentoring team members to use tools of great reports kayak gitu. Nah, tapi buat tools-toolsnya kamu bisa spesifikin di kolom skill kayak gitu. Yang paling bawah ini ada kolom skill sih? Di bawahnya leadership experience? Ah, coba deh kalau dikelinin nggak? Nggak kelihatan deh kayaknya. Di bawah itu ada. Ah, oke. Oh, itu ada tadi ketutupan ya. Oke, oke. Sip, ini udah oke sih menurut aku. Berarti tadi aku nggak scroll ke bawah ternyata. Oke, oke. Kalau udah ada skill ini udah oke. Sip, paling itu aja tambahin summary-nya aja saib berarti. Summary untuk yang? Summary untuk yang di awal. Tadi kamu lihat yang materi sebelumnya ya. Jadi ketika summary di awal itu kita perlu nyantungnya tentang gambaran singkat tentang diri kita. Ya kan tentang hard skill yang kita miliki sama kita minat karirnya kemana. Kayak gitu. Tapi kalau ini tempatnya nggak cukup, kira-kira gimana? Dua halaman nggak apa-apa? Dua halaman nggak apa-apa. Tapi kan seperti yang aku jelasin ya. Kalau udah ada orang yang udah punya experience sebelumnya, itu dua halaman oke kok. Nggak masalah kayak gitu. Daripada satu halaman tapi kayak padat banget kayak gitu. Oke, terima kasih mainan. Oke, sip. Oke deh. Nah, mungkin kita satu CV aja ya teman-teman. Karena nanti akan, wah udah ada banyak pertanyaan juga. Dan udah ada bahasan yang lain juga. Nah, sekarang kita juga mungkin mau share salah satu template, salah satu format CV yang mungkin menurut aku juga ini bagus dan tembus ya untuk kerja di industri-industri data. Nanti mungkin dari Tata bisa bantu compile dulu aja pertanyaannya ya. Oke, nah oke teman-teman. Jadi, di sini aku mau bahas tentang template CV yang mungkin bisa disesuaikan dengan ini ya, dengan kaedah application tracking system dan lima poin yang udah tadi aku jabarin. Oke, jadi di sini kita bahas ini adalah salah satu kandidat ya namanya Pazal. Nah, di sini dia mencantumkan satu foto. Nah, mungkin kalau foto tuh boleh, foto tuh perlu dicantumin apa enggak sih kak? Itu opsional dibalikin karyawan, nggak ada tolak over the recruitment. Jadi, kalau nggak dimasukin juga nggak apa-apa. Tapi, kalau dimasukin jangan jadi bumerang gitu. Jangan fotonya yang gaya-gaya yang dari atas atau yang tangannya pis atau yang gayanya kayak gini gitu ya. Jadi, jangan dimasukin teman-teman. Jadi, kita masukinnya fotonya fotokorma. Kayak gitu. Terus, dia masukin posisi dia saat ini sebagai data analis. Nah, kita lihat summary-nya. Nah, jadi ini kayak gini, Faik. Mungkin kalau bikin summary-nya ya. Jadi, dia jelasin tentang apa sih soft skill dia willing to learn, hard worker. Terus, dia can work with team or individually. Nah, terus yang paling penting adalah dia masukin, dia passionate di posisi tentang data analis. Atau juga aviation. Kayak gitu. Terus, berikutnya kita ke skill qualification ya. Nah, oke. Nih, kita berikutnya ke skill qualification. Nah, dia juga udah masukin nih skill-nya detail banget ya. Dia juga udah masukin kayak ada software apa aja yang dia gunain. Terus, dia masukin research skill dia juga. Terus, dia juga masukin soft skill. Soft skill itu baik presentasi, komunikasi, negosiasi itu udah dia masukin juga. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke professional experience dia ya. Oke, di sini dia ada masukin achievement dia apa. Terus, dia masukin job desk dia juga apa aja. Kayak gitu. Terus, boleh ke bawahnya lagi. Nah, lihat. Dia juga masukin ada sertifikasi dia. Apa aja yang udah dia ambil dan dia ambil proyek. Nah, kalau tadi dia bilang dia interest karir di data analis. Ini match ya, teman-teman. Berarti sama si sertifikasinya. Bisa dilihat deh, sertifikasi dia ini semuanya di tools tools visualisasi. Atau berarti tools tools yang relate ke posisi yang dia inginkan. Kayak gitu. Nah, jadi maksudku di sini adalah, teman-teman, ketika kalian masukin sertifikasi atau masukin additional information, itu yang relate juga sama posisi yang kalian lamar. Misalnya sebagai seorang rekrutman, kalian pernah ikut sertifikasi misalnya HRBP atau mungkin kalian ikut sertifikasi interview. Atau buat bisnis development, kalian ikut sertifikasi dalam komunikasi dan negosiasi. Nah, jadi semua sertifikasi dan proyek disesuaikan dengan posisi yang dilamar. Sip. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Nah, sekarang saya bahas tentang interview preparation. Jadi kayak tadi CV-nya udah dibahas ya, udah dibedah, udah lolos CV sekarang interview. Jadi apa aja sih sebenarnya perlu disiapkan ketika kita interview. Nah, kita quiz lagi nih ya, teman-teman ya. Siap-siap ya, siap-siap, raise hand. Oke, satu. Mana nih pertanyaannya ya? Oh, ternyata quiznya di akhir ya, teman-teman ya. Jadi kalian lanjut lagi, fokus lagi. Nanti di akhir kita bakal dapat hadiah lagi ya. Buat tumpah rajilnya ya. Oke. Nah, sekarang aku mau share adalah do's and don'ts yang perlu diperhatikan ketika kita mau interview. Ketika kita lagi mau interview, kita perlu perhatikan. Mungkin di sini ada yang baru pertama kali interview juga. Ini bisa diperhatikan. Atau mungkin ada yang udah sering interview, ya bisa jadi menambah manfaat juga ya. Yang pertama adalah kita harus self-reparation ya. Kita harus, ini adalah sebelum interview, apa aja yang harus kita siapkan. Nah, ini nih, si self-reparation ini. Satu, kita kenalin dulu potensi diri kita apa. Kita tuh minatnya di apa. Terus kita itu kelebihannya di mana. Kita pengalaman kerjanya seperti apa. Nah, jadi itu udah sesuai sama role yang kita sasar nggak sih? Ketika kita udah kenali potensi diri kita, pengalaman kita ketika HR interview tuh udah zet-zet banget deh pokoknya. Terus kita juga perlu latihan bicara. Latihan bicara di sini biar pede, artikulasinya juga bagus dan tidak. Dan istilahnya adalah komunikatif, talk aktif ya, seperti itu. Terus yang ketiga adalah dress code-nya sama grooming. Even kita sekarang sudah teknologi ya, teknologi savvy banget nih. Jadi kita udah banyak interview via online. Dress code sama grooming itu penting loh, teman-teman. Saya pernah ada pengalaman interview orang baru beres mandi. Ya, baru masih basah rambutnya. Masih basah, pakai kaos lagi. Itu saja mau interview jadi langsung. Pengen mandi juga ya, ngeliatnya ya. Nggak sih, jadi kayak ngeliatnya jadi kayak kurang prepare aja gitu. Padahal kan kita mau interview ya. Sedangkan ya pada dasarnya adalah penampilan itu juga penting untuk meningkatkan citra diri kita. Terus yang keempat adalah on time. Jadi kita juga harus on time. Nah, terus berikutnya adalah explanation. Kita perlu menjelaskan tentang diri kita secara detail, friendly, dan engaged. Nah, kenapa saya ada tandain yang friendly sama engaged ini ya, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian tuh kalau misalnya nggak jelasin tentang diri kalian, itu kayak mesin Google, tau nggak sih? Kayak yang saya dulu bekerja sebagai recruitment. Nah, jangan kayak gitu. Itu tuh nggak menarik banget. Jadi kayak istilahnya nggak apa ya, nggak pingin kita buat membahas hal tersebut kayak gitu. Nah, jadi kalau bisa kalian tuh menjelaskan dengan seperti bercerita aja gitu pada HR. Oke, dulu saya tuh punya team. Team saya tuh dulu ada lima orang. Saya punya masalah di team waktu itu. Tapi saya bisa menyelesaikannya dengan A, B, C, D, E. Jadi kayak cerita kayak gitu. Friendly dan engaged. Nah, terus yang kedua adalah mengerjakan seluruh tahapan interview termasuk tes juga. Balik lagi, ketika kalian apply suatu posisi. Jangan asal-asalan, teman-teman. Jangan kayak, ya jadi asal apply aja kayak gitu. Jangan kalian juga harus persiapkan bahwa persiapan proses interview itu sampai beres. Karena di pihak perusahaannya nih, mereka juga udah nyiapin juga buat interview kalian. Udah spare waktu, udah spare. Mungkin kalau sekarang juga ya, karena teknologi udah spare internet juga kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai kalian itu memiliki etika yang kurang baik ketika kalian mau seleksi. Saya dulu pernah ada punya pengalaman ya. Pas saya lagi mau interview, saya udah di ruang, udah di Zoom-nya nih, udah buat interview. Saya tunggu sampai 15 menit, kandidatnya nggak ada. Saya tanya, oke, dimana ya posisinya? Apakah jadi interview? Taunya, oh ya, nggak jadi deh mbak. Nggak jadi deh mbak, gitu ya. Kayak lagi mau beli barang di pasar, ya gitu ya. Nah, jadi harapannya adalah teman-teman ketika mau proses seleksi interview, ini tuh harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Dan emang kalian tuh niat buat interview di situ. Kalau saya emang enggak, mending tolak di awal aja. Mbak, mohon maaf, saya tidak menjadi ambil opportunity di sini, karena saya udah dapet opportunity lain. Itu kan lebih bagus ya. Dan di HR pun kita punya koneksi satu sama lain, bisa jadi kan, bisa langsung catatan hitam. Kalau tidak, punya etika yang baik, seperti itu. Oke, terus question and closing-nya, jangan lupa tanyain tentang job day seputar posisi, sama saya thank you juga. Nah, di sini dansnya adalah, ya ini sadar ya, jangan interupsi, terus jangan ngerokoh, terus sambil makan, atau terlalu banyak AE-AE, ngeliat ke atas, itu pas lagi interview, itu kalau bisa dikurangin. Nah, terus berikutnya yang paling penting nih, enggak boleh menceritakan keburukan pengalaman kerja sebelumnya. Jadi, jangan sampai, iya saya riset, seolah bos saya di sana tuh, aduh, masa saya kerja terus sih sampai malam? Kayak gitu kan. Jangan sampai. Jadi, kita emang bilang, alasan kalian riset itu ya, relate ke karir planning kalian. Terus, kelima, nanyain soal gaji. Kalau menurut saya, nanyain soal gaji itu di akhir aja, tahapan sampai user gitu. Toh, kalian juga kalau mau interview, emang tujuannya kalian mendapatkan pekerjaan yang baru. Ikutin aja seluruh prosesnya, pasti tahapan tentang gaji akan diberikan di akhir. Oke, terus yang berikutnya adalah, berpakaian rapis. Tidak berpakaian rapis. Oke, nah, mau tahu enggak nih tips and tricks-nya? Oke, aku share ya tips and tricks-nya ya, tentang lima hal di kacamata rekruter, tentang persiapan interview. Oke, satu, harus krius ya, kalian harus mau tahu, tentang si company-nya. Kepoin aja tentang interviewer-nya, biasanya kan di email, atau di Google Calendar, udah masuk ya, invitation si interviewer-nya. Kepoin aja, oh, ternyata dia orang HR. Dia orang, oh, dia ternyata direktur HR-nya. Atau ternyata dia user saya. Kayak gitu. Kalian perlu kepoin, berikan itu nyambung cara ngomongnya sama si interviewer-nya. Terus cari tahu tentang job desk-nya, terus abis itu yang kedua, praktis, makes perfect. Kalian latihan interview, bawa teman atau saudara, memahami kembali job desk-nya. Terus, bikin great impression ya, grooming, senyum, on cam, percaya diri, sampai di language-nya. Nah, pelajari metode start, start to situation, task, action, and result. Ketika kalian jawab proses interview, asyawannya ke sini. Situasinya apa, tugas kerja-nya sebagai apa, apa yang kalian lakuin, dan result-nya itu apa. Nah, itu penting banget buat kita tahu bahwa emang, calon kandidat itu berpikirnya, pola pikirnya seperti itu. Terus, yang terakhir adalah, tanyakan tahapan selanjutnya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini ada jebakan-jebakan Batman nih, teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sama HR, yang sebenarnya jawaban itu sangat jebakannya. Kayak, ceritakan tentang diri kamu, ya itu emang kita ingin tahu, diri kalian itu kayak gimana. Jadi, jangan sampai ceritanya cuma singkat gitu. Jadi, buatlah, dua halaman di sini kalian itu, bisa dijelaskan 20 menit, atau 30 menit dengan baik. Kayak gitu. Kalau ceritanya tentang diri kalian apa. Betul kan tadi si Faik tuh, Faik udah ada pengalaman sebagai, apa, sebagai colid, bisa menguasai skill apa aja, A, B, C, D, dan lain-lain. Itu kamu ceritain. Terus, kealasan kamu resign apa. Terus, nah, kalau nyebutin kekurangan, ini jangan sampai, ya, kekurangan saya itu, apa, perupa gitu. Kayak, itu nggak terlalu relate ke soft skill gitu ya, sebenarnya perupa. Mungkin bisa ke kekurangan saya adalah, saya malu buat berjalan depan umum. Nah, tapi jangan kayak gitu aja. Jadi, kalian harus nyebutin apa action plan kalian terhadap kekurangan tersebut. Terus, motivasi kalian apa, buat selama pekerjaan. Terus, gimana cara kalian ngatasi masalah, dengan metode star tadi, terus kesalahan apa yang pernah kalian lakukan, tapi kalian cara penyelesaiannya kayak gimana. Terus, rekan kerja atau keatasan, seperti itu. Oke. Nah, sip. Nah, sekarang quiz benerannya nih ya. Kali ini hadiahnya 50 ribu deh, buat yang bisa jawab ya. Coba, boleh tadi bantu, dikumpulin ya. Siap, resign ya. Oke, teman-teman kalau yang mau jawab, aku harus hitung dulu nih, 1, 2, 3, baru nanti bisa resign ya, jadi biar fair, sama teman-teman yang lain. Oke, Skydar mungkin boleh aja langsung di, kasih dulu quiznya nanti aku itu. Oke. Sip. Oke, siap. Aduh, kamelnya udah resign, belum ada ini ya ya, belum ada pertanyaan, apa hal. Sabar ya, nanti aku hitung. Sabar ya, siap. Nanti ini jawabnya langsung ini ya, langsung off mic ya. Oke. Oke. yang rise hand duluan jangan, belum ada pertanyaan ya. Tunggu ya. langsung. Yuk. Nah, jadi sebelum interruption, tahapan pertamanya kita langsung ngapain dulu ya, tadi ya. Apa yang harus kita siapkan? Silahkan tuh. Ayo, semangat. Pak, tunjuk pak. Oke, langsung aja aku tunjuk, itu di Muhammad Malik. Mas Muhammad Malik nih. Mungkin langsung aja, on mic-nya mas. Iya kak, jadi yang setahu saya itu pertama, ini apa, kebawin equator-nya ya, tadi learning in bisa. Terus yang kedua, practice make perfect. Terus? Oke, Gak payah dua doang sih saya. Oke, coba. Tadi Malik ya, kita hot dulu ya Malik ya, coba ada yang jawabannya lebih spektakuler gak? Saya akan tunjuk pak. aku coba Mbak Diajeng ya, Diajeng, Jeng Wilu Tama, boleh langsung? Halo, jadi sebelum interview itu, kita baiknya self-reparation, diantaranya kita bisa mengenali potensi dalam diri, kemudian kita bisa latihan bicara, dan menempuhkan transport, dan harus rapi, kemudian harus on time. Nah, selain itu, kita juga bisa be curious, diantaranya cari tahu company dan interviewer, atau, sorry, company dan HR-nya, terus bisa cari tahu role, dan job desk yang mau dilamar, kemudian kita bisa practice, practice and practice, terus, kita bisa bikin impression yang baik ke HR-nya, gitu, itu untuk sebelum interview-nya ya. Terima kasih. Tadi siapa namanya? Diajeng ya? Ya. Ya oke, Rp50.000 buat diajeng, silahkan, tim iklan tolong dicatat, terang hadiah ini, tidak ada dipotong pajak ya, kakaknya di kanekan TV, jadi langsung dapat Rp50.000, catat nomor handphonenya aja ya, oke? Terima kasih, Kak. Oke, kalau gitu, mungkin dari aku sih, udah beres, Pak. Nah, di sini aku mau kasih template CV, sebenarnya tadi, ini template CV secara cuma-cuma ya, oke, nah, ini, eh, ada yang mau nggak template CV-nya ya, kalau ada yang mau, nah, teman-teman caranya gampang banget, kalian register from dulu aja, di sini tuh ada, ada loongan pekerjaan, di 500 company ya, yang buka, dan connect, dan hiring partner dengan Ikra gitu, jadi kalian bisa apply ke sini, nanti dari rekanku Widia, dia akan, akan, masukin ke database kita, dan kita akan undang kalian, buat dikasih template CV-nya, atau mungkin bisa, bisa scan juga ya, cara daftarnya di sini, kayak gitu. Sip, oke, Sip, oke teman-teman, mungkin sekian materi dari saya, saya udah liat, di kolom saya juga banyak pertanyaannya, ya ampun, kayak UN nih, jadi, jadi tegang nih, banyak pertanyaan, Sip, kita langsung masuk ke sisi Q&AJ kali ya, saya, silahkan Tata, bisa dilihat. Nah, terima kasih banget nih, Kak Iner, sebelumnya, atas pemaparan materinya, tadi seru banget, udah mulai dari cara bikin CV yang bagus, ini juga sempat ada CV klinik ya, dan aku juga pengen, sekarang pengen konfirm juga, ini udah ada banyak banget, beberapa pertanyaan dari audiens, dari teman-teman juga, kayaknya mungkin kita bisa langsung aja, mulai dari pertanyaan pertama ya, boleh. Oke, mungkin teman-teman yang mau nanya, boleh langsung aja, di ONNIC dan Raya Sain juga ya, jadi nanti kita bisa langsung ngobrol sama Kak Iner. teman-teman yang mau langsung ngobrol sama Kak Iner, boleh? Mas Hanif ya. Hanif, Hanif ngera isi hand. Oke, Mas Hanif, boleh langsung. Halo, saya mau bertanya, pengalaman kerjaannya itu belum ada, tapi cuma intensif, apakah bisa sampai dua halaman, kemudian, jika background S1-nya itu, tidak sesuai dengan yang dilamar, apakah perlu diantungkan, seperti yang berbau bumanioran, misalnya untuk daftar, dalam data. Oke, sip. Itu Hanif, tanyaannya? Iya. Oke, bisa aku langsung jawab ya. Jadi, kalau misalnya kalian punya, itu kan, bumbu-bumbunya adalah kekarir switching ya, Hanif ya. Berarti kamu jangan khawatir, itu pasti ada kesempatan, buat kamu bisa dilihat sama tech-tech. Salahnya adalah, satu, tetap masukin pengalaman internship kamu, karena gini, kalau misalnya orang yang tidak ada pengalaman kerjaan, terus di CV-nya masukin apa, gitu. Nah, kalau misalnya sudah ada, sudah ada interview, sudah ada pengalaman interview-nya, sudah ada pengalaman kerjanya, itu bisa dimasukin saja. Walaupun intern juga tidak apa-apa. Mungkin kita bisa lihat, pengalaman kerja kamu dengan tim yang lain seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya tadi, buat background kamu, ternyata tidak relate sama posisi yang dilamar, nah, kamu mungkin ada enggak course-course yang kamu ikuti seputar data, proyek-proyek yang kamu ikuti seputar data tersebut. Nah, jadi kalau bisa, kamu masukin proyek-proyek yang relate dengan posisi yang mau kamu lamar, kayak gitu. Itu bisa jadi ada kesempatan kamu buat dilihat sama rekruter. Tapi kalau misalnya kamu enggak masukin proyek yang berhubungan, atau mungkin cari course yang belum dapat course yang berhubungan, mungkin itu akan sedikit susah untuk dilihat sama rekruter. Jadi, saranku adalah, kamu tetap masukin proyek yang relate dengan posisi tersebut, masukin pengalaman intern juga, enggak apa-apa. Yang penting kamu udah masukin proyek yang relate dengan posisi tersebut, kayak gitu. Dulu, aku banyak banget handle orang-orang yang karya switching. Jadi, kalian bayangin ya, jurusannya itu adalah jurusan astronomi ya, yang soal bintang-bintang itu ya. Nah, itu jurusan astronomi. Terus, dia apply sebagai data, tapi dia di pengalaman kuliahnya ada belajar tools Python. Nah, dia masukin proyek itu, itu juga bisa dilihat kok sama rekruter. Kayak gitu. Jadi, kayak gitu kurang lebih hamil. Oke, gimana Mas Ali? Terjawab ya Mas Hanif ya, untuk pertanyaannya. Oke, terjawab ya, nasi kucing ya Hanif. Oke, sip. Oke, berikutnya ada yang mau tanya lagi? Oke, linknya masih butuh akses. Oke, sebentar nanti aku buka ya teman-teman ya. Oke. Mungkin setelah sesi pertanyaan ini ya, biar teman-teman fokus di pertanyaan dulu, baru ntar ngeliat CV-nya. Oke, silahkan. LomCid udah ada beberapa pertanyaan, dan udah kebetulan langsung terjawab sama pertanyaan Kak Iner ya, tadi terkait career switching, terus bagaimana kalau misalnya internship itu, belum ada pengalaman kerja, tapi kebanyakan internship. Nah, mungkin teman-teman yang mau langsung nanya, boleh nih langsung aja, price hand-nya. Langsung aja di Onmic, nanti langsung bisa ngobrol sama Kak Iner. Langsung aja yuk teman-teman yang mau Q&A. Oke, mungkin aku sambil bantu jawabin aja kali ya, Taya. Ini beberapa pertanyaan. Kalau belum ada yang raise hand. Oke, nah disini mungkin tadi ada yang nanya, kayak Kak, seberapa penting sih foto? Tadi udah jawab ya, foto itu opsional. Terus berikutnya, Kak, kalau CV-nya 3 sampai halaman, apa nggak apa-apa? Better 1, P2 halaman ya. Karena kalau 3 sampai 4, too much information, jadi nanti nggak ke spotlight poin kalian, itu apa sebenarnya di CV tersebut. Jadi kurang impressive. Jadi lebih baik 1 sampai 2 halaman. Kalian pilih mana yang paling relevan dengan posisi yang dilamar. Kayak gitu. Oke, terus next-nya adalah, working experience-nya nggak sesuai dengan bidang yang dilamar. Tapi pendidikannya cocok. Masih bisa, bidang nggak, masih tetap diisi atau kosong aja? Diisi aja. Tetap, kalau kalian punya keuangan alaman kerja, tetap diisi aja. asalkan kalian punya projek atau punya, istilahnya adalah informasi-informasi tambahan yang bisa menunjang kos yang dilamar tersebut. Kayak yang tadi udah sampein ke Hanif juga ya. Mungkin course-course-nya atau apapun. Terus kalau pendidikannya nggak berhubungan sama dunia tech, nah tadi udah dimasukin ya. Course aja, masukin course-nya aja. Terus, kalian switching-nya juga. Membranding di summary sama, masukin projek. Terus, skill perlu dimasukin level-nya nggak? Nggak perlu. Karena itu jadi bumerang buat kita. Kalau tiba-tiba ntar kalian disuruh tes tiba-tiba, ini kamu katanya Python-nya advanced ya. Langsung tes sekarang kayak gitu. Nah, itu kan kita jadi bumerang ya. Jadi, better nggak usah dimasukin. Gitu. Terus, udah gitu. Nah, ini bagus nih. Sebaiknya CV itu ATS friendly atau CV design ya, Kak. To be honest, mendingan CV ATS friendly ya. Kalau yang kalian too much, banyak warna. Saya pernah gitu terima CV. CV-nya warna merah. Kebayang nggak sih sakit mata? Pas lagi ngeliatnya. Kayak gitu ya. Jadi, CV-nya itu lebih banyak yang ATS friendly aja ya, teman-teman. Kayak gitu. Sip. Nah, ini juga terakhir. Kak, apakah ada keyword tertentu yang bisa bikin kita outstanding di mata HR? Nah, tadi materi ini kan materi outstanding HR ya. Jadi, yang bisa bikin outstanding itu adalah yang mencakup lima poin hal tadi itu bisa bikin outstanding di HR. Sip. Kayak gitu mungkin Tata kurang lebih atau sekarang terakhir deh ada yang pertanyaan lagi nggak? ATS friendly harus bahasa Inggris atau nggak? Nggak, nggak perlu. Nggak perlu pakai bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Inggris itu bisa dilihat dari company yang kalian sasar. Misalnya, kayak kalau kalian mau nyasar multinational company, ya berarti pakai bahasa Inggris dong. Tapi kalau misalnya mau nyasar local company, ya nggak apa-apa pakai bahasa Inggris aja. Yang penting, bahasa senyamanya kalian. Bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya dua-duanya oke. Tergantung tipe perusahaannya apa. Kayak gitu. Oke. Sip. Satu pertanyaan lagi deh. Tapi aku mau raise hand dan open mic ya. Boleh ada nggak satu lagi? Boleh nih teman-teman? Boleh satu lagi? Satu pertanyaan? Langsung aja raise hand ya teman-teman. Langsung raise hand aja dan langsung di open mic aja. Oh, ada Mas Muhammad Malik lagi. Oke. Boleh Mas Muhammad Malik langsung di... Oke, silahkan Malik. Maaf ya kamu nggak jadi dapat voucher ya Malik ya. Nanti ikut program ikra yang lain. Terus pengalaman kerja intern sama Liru Lojek yang TR tuh juga nggak berubah sama data gitu. Cuma saya pengalaman tentang Python, tentang Excel, tentang SQL, dan saya cukup menguasai laktur training. Nah, kalau kayak gitu apakah boleh ya? Kalau misal... Halo? Suaranya putus-putus nih Kak Inermal. Suaranya putus-putus Malik. Oke, Mas Maliknya sepertinya di luar jangkauan. Mungkin kita boleh ke Nanda dulu ya. Jadi biar agak lebih cepat nih. Halo Nanda, mungkin boleh langsung on mic-nya Nanda? Oh ya, mau tanya Kak. Kan saya background pendidikannya itu berbeda. Pak, apa yang berbeda ya? Halo? Iya, halo. Nanda, boleh dilanjut? Oh ya, kan background pendidikannya tuh beda banget sama data gitu ya. Terus saya pernah mengikuti, saya juga mengikuti kurs sama kayak buat proyek gitu. Nah, itu ada pengalaman kerja, internship itu beda sama yang data, yang berhubungan dengan data. Nah, itu yang proyek sama kursnya itu ditaruh di atas pengalaman atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Oke, nice question. Nah, yang proyeknya bisa dimasukin di bawah pengalaman juga nggak apa-apa, tapi dijelasinnya lebih detail. Kayak gitu. Jadi mungkin di working experience kamu masukinnya tetap posisi, daily activity-nya apa aja singkat, baru di proyeknya dijelasin. Kayak gitu. Makanya kenapa tadi CV-nya 1-2 halaman ya bisa tetap, biar tetap bisa ke spotlight loh hal-hal seperti itu. Kalau misalnya dari CV-nya 5 hal 8, terus proyeknya disimpennya paling akhir gitu kan, nggak ke spotlight. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Lalu untuk yang kursnya itu ditaruh di atas experience atau bagaimana yang? Nggak, nanti biasanya di bawah itu ada istilahnya kurs atau sertifikasi atau mungkin proyek, nah mungkin bisa dimasukin di situ. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, nah tadi Malik, nih Malik, aku baca di chat aja ya. Apabila mempengaruhi pengalaman kerja intern atau proyek yang berhubungan dengan analis, apakah diperbolehkan mencatupkan pengalaman training online course tentang data? Yes, boleh. Di atas pengalaman kerja. Nah, adanya lebih baik adalah di bawah pengalaman kerja juga nggak apa-apa, karena memang, tapi yang penting dijelaskan proyeknya secara detail aja Malik kayak gitu. Dan yang paling pentingnya dua halaman biar tetap ter-spotline kayak gitu. Oke, siap nih Kak Iner, udah cukup banyak ya tadi pertanyaan-pertanyaannya untuk Q&A-nya. Nah, aku mau reminder juga nih, teman-teman buat sampai di sini sebenarnya kita udah selesai, jadi aku pengen reminder juga. Terima kasih buat Kak Iner rata sesi sharing-nya sore ini ya. Makasih banget tadi kita punya kegiatan ngabur-buritnya yang bermanfaat. Kita jadi ada sharing session, ke knowledge juga jadi bertambah gitu kan ya. Nah, aku mau reminder nih buat pengisian feedback form, nanti bakal ada feedback form-nya. Pengisiannya sih sebentar, nggak akan lama, jadi paling cuma 5 menit. Dan pengisian ini tolong diisi paling lambat di malam ini ya, di jam 9 malam nanti. Nah, sama aku juga mau buat teman-teman nih, buat yang pengen join untuk ke komunidata, boleh banget langsung join di Discord Ikra, langsung aja di bit.ly slash join Discord Ikra. Atau follow dulu Instagram komunidata di add komunidata di Instagram. Oke, nah teman-teman jangan leave dulu, karena nanti kita bakal ada photo session, jadi nanti kita bakal foto bareng, jadi jangan leave dulu ya, sampai kita selesai di photo session nanti. Oke, Kak Iner. Boleh Agung, kamu connect aku di linkin aku aja ya. Oke, Kak Iner. Teman-teman langsung on cam dulu ya, jadi kita bakal ada photo session ya, jadi aku minta kesedihan teman-teman buat di open cam dulu sebentar, karena kita bakal ada photo session. Yuk guys, kita open cam yuk. Nanti open cam kita bisa ketemu nih buat bahas-bahas soal CV-nya ya. Oke, mantap nih teman-teman di sini semua, akhirnya aku bisa ngeliat wajahnya. Iya nih, pada kemana aja tadi nih. Iya, pada kemana aja. Wah, semoga teman-teman setelah beres dari sini, jangan lupa tadi mungkin ikra juga kita itu sebagai, istilahnya koneksi ya, koneksi antara hiring partner sama job applicant di luar sana. Jadi bisa melalui ikra. Jadi kalau cari kerjaan kan hubungin ikra aja, hubungin tata, hubungin widia, hubungin aku, kita cari pekerjaannya di sini. Tadi apply juga tuh posisi-posisi tersebut gitu. Kalau misalnya yang nggak ada di link tersebut, kalian tinggal kirim email aja ke karir.ikra.com. Nanti kita bisa bantu untuk koneksikan ke pekerjaan-pekerjaan. Tadi soal template CV juga, mungkin akan sama tim ikra mungkin ya, aku kasih akses juga. Nanti once udah dikasih akses, akan diinformasikan. Sip, bentar. Oke, silahkan dikembangin ke tata. Oke, aku di sini masih ngeliat Mas Rizky Prima, mungkin boleh on-camp terlebih dahulu Mas Rizky. Terus Mas Rizka Aulia, Muhammad Agung, Nurul Hasana, Romadon Purwanto. Terus Mbak Rena Septiani, Mbak Aprilia Nuru, Mas Fuad, boleh on-camp. Mbak Diajeng Wilutama, Mbak Fira, boleh on-camp. Terus banyak nih yang belum on-camp ya. Oke, Mas Imam, Mbak Fani mungkin, Mbak Tia. Oh oke, masih ada yang belum bisa on-camp ya, gak apa-apa. Oke, cuman yang bisa on-camp, langsung on-camp aja ya. Jadi kita bisa foto bareng nih. Oke, yuk kita mulai aja. Nanti sama tim operator bakal di screenshot. Oke, nah yang 1, 2, 3 ada di aku ya. Oke. Oke, siap ya. Aku hitung 1 sampai 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi nih buat di page 2. Oke, 1, 2. Oke, Mas Mbak Riska udah siap? Nah, kalau ini boleh gaya ya, guys. Kalau di foto CV jangan kayak, jangan gaya ini, jangan kayak gitu. Oke. Aku, oke. 1, 2, 3. Oke, di page berikutnya coba aku lihat dulu ya. Oke, kesusahannya belum pada on-camp ya. Oke, udah ke foto semua nih kebetulan. Teman-teman, terima kasih ya atas kesempatan dan waktunya yang diberikan. Udah ngehadirin sesi webinar kali ini, sore ini. Semoga kegiatan ngebuburi, kita jadi lebih bermanfaat. Karena ngelolongin waktunya untuk menambah ilmu pengetahuan yang baru ya, Kak Inir ya. Betul banget. Oke, nah mungkin kalau dari Kak Inir mau ada closing juga nih. Kalau dari aku, aku mau ucapin terima kasih buat Kak Inir juga. Buat teman-teman juga. Makasih ngelolongin waktunya. Aku juga jadi seger banget nih ngeliat teman-teman pada pakai background makanan ya. Ada seblak, ada kue cubit, ada es krim, ada mie aceh gitu kan. Nah, aku salam mengundurkan diri dari webinar ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya juga teman-teman. Udah mau ngedengerin sesi sharing hari ini ya. Oke, Kak Inir, aku kembalikan. Oke, sip aku juga sama. Mungkin makasih buat teman-teman semuanya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Dan insya Allah setelah ini nanti juga bisa ngedeep CV ya. Tadi CV-nya udah mau kasih akses juga. Mungkin bisa dilihat. Bisa apa enggak buat dibuka. Terus jangan lupa kalau misalnya butuh-butuh mau cari pekerjaan apapun, bisa pantangin di linkin aku, Tata, atau Widya juga. Kita juga tadi ada di link form register, bisa apply juga. Khususnya itu buat posisi-posisi di bagian data ya, kayak gitu. Sip, kalau gitu, thank you teman-teman atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore. Makasih teman-teman semua. Thank you semua. Thank you semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.